Selamat pagi. Kepagian ngeliatannya ya. Selamat pagi. Om saya ibu lebih kenceng suaranya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya bahwa kita dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Amen. Karena Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Keadaan ini mungkin gak baik. Iya mungkin ada yang datang dengan sakit. Tapi kan tetap Tuhan kita baik. Karena Tuhan kita kan gak pernah dibatasi oleh keadaan dan kesulitan yang kita hadapi. Tuhan kita kan gak pernah dibatasi oleh kesulitan kekurangan duit yang ada di dompet saudara. Kalau bicara duit iya gitu ya. Kalau bicara yang lain enggak. Tadi Pastor Michael Derek udah bicara kasih tau bahwa kita selama satu bulan dua bulan ini berbicara mengenai karisma dan karakter. Selamat datang juga buat teman-teman yang ada secara online. Sebelum saya mulai itu saya selalu tergelitik. Ada berapa banyak saudara yang hadir di tempat ini yang bukan dari kota Bogor. Ada? Kalau boleh angkat tangan. Oh ibu ada ya? Ibu ada. Boleh angkat sedikit lebih tinggi ibu? Oh banyak dari Bogor. Oh banyak dari Bogor. Terima kasih. Dari mana kak? Dari tadi? Oh enggak dari tadi dong ya. Dari rumah yang pasti. Dari? Hah? Wih dih dari Padang. Kasih tepuk tangan dari Padang. Lagi berkunjung ke sini gak? Sedang berkunjung ke sini. Saya harus kasih appreciate buat Bapak Ibu yang udah jauh-jauh datang dari tempat yang jauh. Ada yang mungkin sekedar liburan. Ada di sini. Tadi Asir tuh ada lagi berdiri di depan dari Depok. Lumayan jauh kan Depok kan? Ya bukan negara yang jauh. Tapi kan tempatnya jauh dari Depok juga mereka jauh. Dan tiap minggu mereka adalah jemaat di sini. Dan satu tadi juga ada dua orang yang berdiri dari. Ada Iren sama Simon. Coba tolong angkat tangan Mon. Iya. Gak disuruh angkat kaki. Angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Mereka dari Tangerang. Cuman kesini cuman ibadah. Ibadah. Makan sebentar. Pulang. Dan mereka lakukan itu tiap minggu tuh. Dari Depok juga tiap minggu. Jadi bukan sekedar berkunjung di tempat kita. Tapi mereka memang hadir jadi jemaat. Jadi kami sangat mengapresiasi. Jadi yang ada di Bogor. Jangan banyak rebahan kelihatannya. Mari datang ke gereja. Sama-sama kita bisa ibadah on site. Kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Tiga Yohanes fasal yang pertama. Ayat yang kedua. Tiga Yohanes fasal yang pertama. Ayat yang kedua. Berbicara mengenai karisma dan karakter. Rasul Yohanes berbicara. Menjelang terakhir-terakhir dia. Meninggal tiga Yohanes fasal yang pertama. Ayat kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik. Dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara-saudaraku yang kekasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik. Dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya suka terjemahan New King James Version. Dia berkata gini. Ternyata Yohanes firman Tuhan berkata bahwa. Kesehatan pertumbuhan yang ada di luar tubuh saudara. Itu harus berjalan berbarangan dengan pertumbuhan yang ada di dalam. Itu ayatnya itu. Semoga engkau baik-baik saja. Engkau sehat-sehat secara fisik betul. Engkau sehat-sehat secara fisik. Engkau secara penampilan oke. Tapi pertumbuhan itu juga harus berjalan berbarangan dengan pertumbuhan yang ada di dalam. Itu berbicara mengenai isu. Bicara mengenai your soul is prosper. Seperti engkau makmur, sehat, bahagia, utuh di luar. Demikian pula engkau harus sehat, bahagia, utuh di dalam. Jiwa. Nah ini kan istilah mental health kemudian muncul kan hari-hari terakhir. Kesehatan jiwa saudara juga perlu diperhatikan. Karena ini yang kita perlu mengerti. Kalau pertumbuhan yang ada di luar tubuh saudara berjalan sedemikian cepat tanpa dibarangi dengan pertumbuhan yang ada di dalam. Secepat dia naik, secepat itu pula dia akan turun. Kalau dia pertumbuhan di luar saudara dan saudara cepat banget kemudian naik. Secepat itu pula dia akan turun. Makanya pertumbuhan yang ada di luar tubuh, pertumbuhan jasmani, intelektual. Itu harus dibarangi dengan pertumbuhan yang ada di dalam. Pertumbuhan spiritual saudara, pertumbuhan mental saudara, dan pertumbuhan jiwa saudara. Nah itu adalah berbicara poin mengenai karisma dan karakter. Kita belajar dari satu tokoh. Karena waktu Pastor Arief kasih tahu untuk bicara mengenai karisma dan karakter. Saya langsung tertuju pada pikiran saya pada satu tokoh ini. Dan saya bersyukur. Alkitab adalah buku yang paling jujur. Kenapa disebut buku yang paling jujur? Karena Alkitab itu mencatat begitu banyak kegagalan orang-orang hebat. Demikian juga keberhasilan mereka. Iya. Kegagalannya disebutin. Apa berhasilannya yang mungkin disebutin? Dan buku yang paling jujur. Dan memang kalau harus belajar mengenai kehidupan ya harus belajar dari Alkitab. Saya tahu mentor saya, kakak rohani saya selalu berkata begini. Orang yang bijak adalah orang yang belajar dari kesalahannya sendiri. Setuju kan? Kita berkata bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Betul. Orang yang bijak adalah orang yang bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi kemudian ini berkata, tapi orang yang jauh lebih bijak adalah orang yang bisa belajar dari kesalahan orang lain. Orang bijak adalah orang yang bisa belajar dari kesalahan orang lain. Kenapa? Supaya dia gak alamin kesalahan yang sama yang orang lain lakukan. Itu lebih bijak. Bicara karisma dan karakter kita belajar dari satu tokoh. Hakim-hakim fasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Betul. Ini berbicara mengenai Simpson. Ini berbicara mengenai Samson. Indonesia kita punya film dulu jaman saya Benyamin S. Samson Betawi. Kalau bapak ibu ya kelihatan kita umurnya umur berapa ya. Kalau nontonnya Samson Betawi. Anak sekarang kalau itu gak pernah tahu itu helm itu. Bicara mengenai Simpson, bicara mengenai Samson. Nah pada jaman hakim-hakim itu ditulis dari jaman hakim-hakim. Sebenarnya perlu mengerti bahwa jaman hakim-hakim itu belum ada raja di Israel. Jadi Tuhan membangkitkan satu orang hakim-hakim ya fungsinya betul sebagai pembebas bangsa Israel. Tapi sebagai pembebas, sebagai penolong bangsa Israel. Karena bangsa Israel waktu itu sedang dijajah. Fungsinya hakim-hakim adalah sebagai membebaskan, yang menolong. Tapi di satu sini juga mereka adalah seorang pemimpin spiritual. Pada saat itu di bangsa Israel. Karena memang gak ada raja. Nah di posisi seperti kayak gini. Para teolog berkata bahwa kita hakim-hakim itu the dark ages of the old testament katanya. Sebuah masa-masa kegelapan dalam perjanjian lama. Karena memang gak ada raja yang muncul di sana. Dan Simpson ini kemudian lahir. Nah yang menarik sebenarnya tahu tentang Simpson kan ceritanya. Ya kita tahu lah itu kerja familiar adalah. Saya rasa semua cerita superhero yang ada sekarang dengan Avengers dan teman-teman bisa jadi terinspirasi dari Simpson itu. Karena Simpson adalah orang yang paling kuat. Betul. Karena kita baca nanti sudah ada beberapa ayat yang akan saya sodorkan. Simpson adalah orang yang sangat powerful. Kuat secara fisik dia adalah orang yang sangat kuat. Ayat hakim-hakim 14 ayat yang ke-6. Hakim-hakim 14 ayat yang ke-6. Pada waktu itu ini udah Simpson udah lahir. Pada waktu itu berkuasa roh Tuhan atas Simpson. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakan kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Dia merobek singa seperti orang merobek anak kambing. Nah tunggu sebentar. Kita merobek anak kambing aja gak bisa. Iya gak sih? Ngaku lah sodara. Anak kucing aja gak berani. Dirobek gitu. Apalagi anak kambing. Susah banget tuh anak kambing. Simpson itu merobek singa dengan tangannya. Tapi Alkitab tulis berkata gini. Berkuasalah roh Tuhan atas dia. Gak karena kekuatannya. Tapi ketika berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dia bisa mencabik singa seperti orang mencabik anak kambing. Itu pun susah dimengerti kan mencabik anak kambing. Terus kemudian kalau Bapak Ibu mau catat hakim-hakim 14 ayat 19. Berkata gini. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu ia pergi ke Askelon. Dibunuhnya lah 30 orang di sana dan seterusnya. Hakim-hakim 15 ayat 14 dan 15. Setelah ia sampai ke lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dan bersorak-sorak. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya. Dipungutnya. Dipukulnya. Mati seribu orang dengan tulang. Tidak pernah terjadi pertempuran cuma pakai tulang. Sudah pakai tulang ayam, tulang kambing. Tidak pernah. Tapi Simpson pakai tulang loh. Dia bunuh seribu orang. Itu kan menunjukkan betapa berkuasa, betapa hebatnya dia. Karena dalam tadi yang saya tuliskan kepada saudara itu selalu dikatakan begini. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Tidak dengan kekuatannya sendiri. Dia punya kekuatan karena berkuasalah roh Tuhan atas dia. Setiap kali ada hal-hal hebat terjadi dalam kehidupan Simpson. Itu Alkitab selalu tulis dengan maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Cuma yang kemudian menggelitik dan pertanyaan yang saya kemudian renungkan adalah. Kalau ketika roh Tuhan berkuasa atas kehidupan dia, dia melakukan begitu banyak perkara yang hebat. Apakah roh Tuhan juga berkuasa atas kehidupan Simpson ketika dia menjalani kehidupan dia sehari-hari? Pertanyaan yang berbeda itu. Dia berkuasa mencabik singa, kalahkan orang Filistin seribu orang dengan paket tulang semuanya. Dia berkuasa. Tapi pertanyaannya apakah roh Tuhan yang sama itu berkuasa ketika Simpson menjalani kehidupan dia sehari-hari? Karena ya hakim hakim 14 ayat yang ketiga menunjukkan apakah dia dikuasai oleh roh apa justru dia tidak dikuasai oleh roh. Ayat yang ketiga. Simpson lagi tertarik kepada seorang perempuan dari Timna. Di kota Timna. Dan ini yang ayah dan ibunya bilang. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepada Simpson. Tidak adakah diantara anak-anak perempuan senak saudaramu atau diantara seluruh bangsa kita seorang perempuan. Sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin. Orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya. Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Roh Tuhan berkuasa dia lakukan begitu banyak perkara yang hebat. Tapi dalam kehidupan dia kemudian kehidupan dia sehari-hari. Alkitab tulis begini. Dalam masa itu orang Israel itu dilarang keras. Firman Tuhan itu tegas berkata buat orang Israel gak boleh memberikan anak laki-laki atau anak perempuan. Untuk dalam kawin dan mengawinkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu perintah. Itu firman Tuhan tuh. Gak boleh ada kawin campur. Punya pengertian gak bicara mengenai suku agama ras loh ya. Tapi berbeda keyakinan. Udah gak boleh tuh. Wah ini udah kotbanya udah kotbak keluarga. Sebetulnya kotbak pacaran. Emang itu memang itunya. Udah sebuah perintah gak boleh ngambil istri suami dari bangsa kafir. Nah Simpson kepengen seorang perempuan. Dia tertarik dengan seorang perempuan orang Filistin dari kota Timna. Makanya Simpson ayahnya berkata gini. Gak ada memang perempuan yang ada di bangsa kita sehingga kau pilih orang kafir untuk menjadi istrimu. Simpson berkata gini. Ambil dia sebab dia kusukai. And then kemudian saya menemukan bukan dalam kehidupan keseharian ya. Simpson bukan sekedar dikuasai oleh roh Tuhan loh. Dia dikuasai oleh keinginannya. Dengar baik-baik. Seberapapun hebat karisma, karunia, kuasa yang saudara punya. Kalau hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup kita akan hancur. Seberapapun hebat, kaya, powerful. Saudara mau disebut pendeta yang paling hebat. Meletakkan tangan atas orang sakit kemudian orang sakit sembuh. Seberapapun hebat saudara. Seberapapun hebat karisma yang kita buat. Seberapapun begitu banyak karunia yang kita buat. Tetapap kalau hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan. Karisma saudara akan membawa kehidupan saudara turun ke bawah. Pada dasarnya kehidupan kita akan hancur. Karena karisma itu harus selalu tunduk pada firmannya Tuhan. Itu udah harga mati itu. Jadi gak bisa bilang kalau kita sedemikian diurapi. Kemudian kita melanggar firman Tuhan. Enggak. Simpson dalam kehidupan sehari-harinya. Enggak bisa menguasai dirinya. Hati-hati dengan pilihan yang kita buat. Simpson memilih perempuan berdasarkan yang dia sukai. Satu Yohanes itu berkata gini. Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuan hidup. Orang yang melakukan seperti itu. Alkitab berkata hidupnya itu terpisah daripada Tuhan. Simpson mengambil seorang perempuan yang dia sukai. Seberapapun hebat karunia saudara ketika bertindak di luar firman Tuhan. Saudara akan jatuh. Di satu sisi Simpson bisa roh kudus berkuasa atas kehidupan Simpson. Di satu sisi dalam kehidupan dia yang lain. Ternyata keinginan dia yang menguasai kehidupan dia. Di area ini kemudian dia jatuh. Kalau saudara baca kejadian di Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim yang fasal 16. Ada tiga perempuan kemudian. Yang pertama mengenai perempuan timna. Kemudian di yang kedua itu di Hakim-Hakim 15 Simpson tidur dengan seorang pelacur di daerah Gaza. Orang Filistin. Yang ketiga yang pukulan yang paling mematikan buat Simpson adalah seorang perempuan yang namanya Delilah. Makanya ada ceritanya Simpson dan Delilah. Delilah adalah orang Filistin. Delilah adalah orang Filistin. Karena Simpson gak bisa membuat sebuah pilihan yang tepat. Kemudian melakukan sesuatu dalam kehidupan aktivitasnya sehari-hari. Dia gak mengizinkan roh Tuhan berkuasa atas kehidupan dia. Mengambil sebuah keputusan yang salah. Bahkan pilihan-pilihan hidupnya kemudian yang membawa kehidupan dia jatuh. Seberapapun hebat dia. Seberapapun berkuasanya dia. Delilah adalah pukulan yang paling serius yang terjadi dalam kehidupan Simpson. Hakim-Hakim fasal yang ke-16. Ayat yang ke-16. Simpson ditanya sama Delilah. Karena dia jatuh cinta. Alkitab tulis di fasal itu berkata bahwa Simpson jatuh cinta pada Delilah. Dan kemudian Delilah berkata begini. Tolong kasih tahu rahasiamu apa. Nah Hakim-Hakim 16. Ayat yang ke-16 berkata gini. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek kepadanya. Dan terus mendesak-desak dia. Dia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Laki-laki yang paling berkuasa itu gak tahan merengekkan seorang perempuan. Ibu-ibu ketawa. Kita ikatan-ikatan suami takut istri kah dia? Loh iya. Berhari-hari. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dengan terus mendesak dia. Ia gak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Pilihan yang dia buat. Ketika dia memilih melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya tanpa berdasarkan keinginannya Tuhan. Itu yang membawa hidup di Samson. Hidup Samson itu kemudian turun ke bawah. Hakim-hakim masalah yang ke-16 dan yang ke-25. Akhirnya Samson kasih tahu rahasia kekuatan. Gunting di rambutnya harus digunting. Kalau di bahasa yang di Indonesia kan Samsonnya beda Benyamin ya. Mohon maaf bulu keteknya digunting kalau yang Samson. Oh Bapak Ibu boleh nonton di Youtube pada mungkin Samson iya. Karena dia itu kan arti. Namanya juga film lucu-lucuan. Mungkin kan iya. Tapi disini adalah rambutnya kemudian dibotakin. Ketika rambutnya dibotakin kekuatannya kemudian lenyap. Ketika kekuatannya lenyap hal kita berkata bahwa dia ditangkap oleh orang Filistin yang mengerikan dan matanya dicungkil dua-duanya. Buta. Dan yang terjadi adalah kemudian dia ditaruh sebagai budak untuk memerah anggur. Memerah anggur. Hakim-hakim 16.25. Ini ketika mereka sedang orang Filistin lagi kumpul. Ketika hati mereka maksudnya orang Filistin yang gembila. Berkatalah mereka panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara. Lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia pergi di antara tiang-tiang. Kalau saudara saya gak bisa mengambil pilihan yang tepat yang dituntun oleh roh kudus. Hidup kita akan jadi olok-olokan. Makanya Yesus berkata gini. Dengan apa kalau garam itu udah gak tawar? Apalagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jangan-jangan hidup kita di olok-olok hari ini adalah karena kita mengambil pilihan yang salah tanpa pimpinannya Tuhan. Simpson loh. Orang yang paling hebat. Kemudian di olok-olok. Memang betul ketika dia mati. Dia membunuh begitu banyak orang Filistin dibanding ketika dia masih hidup. Tapi dia mati. Lahir dengan visi yang besar sebagai pembebas Israel. Matinya sebagai budak. Penuh dengan roh Allah di satu sisi. Melakukan perbuatan hebat. Tapi dia gak mengijinkan roh Allah. Berada dalam keseharian kehidupan dia. Kejadian 39. Ayat 1 dan 3. Mangucub. Kita bicara. Yusuf. Tadi kita ada yang bicara mengenai Simpson. Sebuah contoh karisma. Pertumbuhan karisma gak berjalan. Berbarengan dengan pertumbuhan karakter. Yusuf. Kejadian 39. Ayat 1 sampai yang ketiga. Ada pun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar. Seorang Mesir. Pegawai istana Firaun. Kepala pengawal raja. Membeli dia dari tangan orang Ismail. Yang telah membawa dia ke situ. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggalnya ia di rumah Tuhan orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh Tuhan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Eh sama loh. Simpson kan tadi roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Simpson. Betul? Dan demikian kemudian Yusuf pun sama. Tuhan menyertai Yusuf. Sama-sama disertai. Sama-sama berkuasa. Itu adalah bicara mengenai sama-sama ada karunia yang diberikan. Buat Yusuf dan buat Simpson sama. Tapi ada yang buat beda dalam kehidupan. Ada yang buat beda. Sebenarnya perlu mengerti. Yusuf itu dijual sebagai budak. Pada hari itu pada zaman itu di Israel dan seluruh dunia. Kalau orang dijual sebagai budak mohon maaf. Itu seperti berdiri di sini. Di display dipertontonkan itu semua budak. Dan mohon maaf itu gak ada satu helai baju benang yang ada dalam tubuhnya. Karena yang beli itu sama seperti orang beli barang. Dia pengen tahu ini tubuhnya itu bagus apa enggak. Mohon maaf apakah ada panunya kah. Apakah kemudian ada yang ini enggak. Jadi mereka benar-benar berdiri kemudian gak pakai pakaian sama sekali. Di hadapan orang banyak seperti barang. Jadi dengan kata lain Yusuf itu dipermalukan loh itu. Sangat-sangat apa itu. Aduh kalau bayangin gak malunya seperti kayak gimana. Dan di titik itu sebagai budak itu. Kemudian Yusuf dibeli oleh Potiphar. Dan kemudian dia sekarang ada di tempatnya Potiphar. Dan yang kita baca adalah gini Yusuf sama-sama disertai Tuhan. Sama seperti Simpson disertai dengan Tuhan. Sama seperti roh Tuhan berkuasa atas Simpson. Demikian pula Yusuf dikuasai oleh roh Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Tapi ada yang buat beda. Ada yang buat beda. Ada satu hal yang membuat beda. Ayat yang ke enam. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Segala milik Potiphar diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ya tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Ini yang buat beda. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Mohon maaf. Sebagai budak kan gak pernah ke salon saat itu. Iya dong. Masa Yusuf emang suka main di pedi di salon gitu Pak. Roll rambutnya gitu kan. Enggak. Apakah dia suka berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Enggak loh. Sebagai budak. Tapi bagaimana mungkin seorang budak bisa punya manis sikapnya dan elok parasnya. Itu yang buat berbeda. Ternyata bukan sekedar Tuhan menyertai Yusuf. Dalam Tuhan menyertai Yusuf ketika melakukan pekerjaannya. Dan Yusuf membuka dirinya Tuhan menyertai. Tapi dalam setiap rutinitas kehidupannya. Saya yakin kenapa yang membuat dia manis sikapnya dan elok parasnya. Dia membuka seluruh kehidupannya. Meletakkan semua agenda pribadi dia. Dia daily activitiesnya dia. Kesehariannya dia ke tangannya Tuhan. Makanya Alkitab berkata gini. Manis sikapnya elok parasnya. Saudara saya harus beritahu. Kalau Yusuf itu dijual oleh saudaranya loh. Enggak ada yang paling sakit selain disakiti oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita. Benar? Iya lah. Disakiti sama orang lain masih cuek-cuek. Disakiti sama orang yang paling dekat Yusuf itu disakiti oleh saudara-saudaranya. Kalau saya jadi Yusuf pada saat itu. Saya bisa menanggung banyak kekecewaan. Iya dong. Gilek. Cuman gara-gara mimpi kemudian dijual. Setelah dijual bukan sekedar dijual. Jadi budak lagi. Amsal berkata di Amsal fasal yang ke-27 etek 19 kalau gak salah. Seperti air mencerminkan wajah demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kalau Yusuf manis sikapnya kemudian elok parasnya. Berarti itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Dia gak pahit karena situasi yang pahit yang ada di luar. Dia gak pahit dengan keluarganya lupa. Dia gak pahit dengan yang lainnya. Tapi Yusuf bisa menjaga ini yang saya bilang. Yusuf bisa mengambil sebuah pilihan yang sangat tepat. Untuk menempatkan karakter keputusan-keputusannya dalam pimpinannya Tuhan. Yang dia bisa buat keep. Kenapa dia bisa manis sikapnya dan elok parasnya. Karena dia ingat akan visi Tuhan yang besar. Yang diberikan waktu dia masih muda umur 17 tahun. Satu kali nanti dia akan memimpin bangsa Israel. Masmur 119 itu berkata gini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Itu karakter. Yang saya dan saudara gak temukan pada Simpson. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Pastor Joy udah kotbah sebetulnya. Sempat singgung ini di minggu lalu. Bicara mengenai Yusuf dengan istrinya Potiphar. Kejadian 39 ayat yang ke-9 dan ke-10. Bahkan di rumah ini. Eh sorry ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepada aku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Ini istrinya Potiphar. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini terhadap Allah. Ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya. Dan bersetubuh dengan dia. Eh sama loh. Delilah itu merengek-rengek. Minta dikasih tahu kekuatannya. Yang ini perempuan merengek-rengek. Minta tidur buat Yusuf. Sama kan? Yang satu Simpson digoda dengan Delilah untuk memberikan kekuatan. Yang ini perempuan. Mohon maaf. Istri Potiphar itu ditulis tadi. Kejadian 39. Dia adalah kepala pengawal raja. Bukan orang sembarangan. Itu orang terpandang. Masuk dalam ring satunya raja. Kepala pengawal raja. Kalau di Indonesia pangkatnya bintang dua. General. Itu jelas. Dan pas pamfir. Komandan pasukan pengaman Firaun. Nah itu Potiphar tuh. General bintang dua itu kalau di Indonesia. Jadi bukan orang main-main. Bukan orang sembarangan. Bukan orang-orang yang ada di bawah. Orang hebat. Pejabat hebat. Nah kalau pejabat hebat kan istrinya bukan istri yang ecek-ecek. Iya gak sih? Gak mungkin istrinya orang-orang biasa. Paling gak istrinya mungkin putri kecantikan di provinsi mana. Di Mesir gitu kan. Orang hebat loh. Dan istri Potiphar tuh bukan sekedar mohon maaf ya. Bukan sekedar yang gak tau. Secara penampilan di luar. Saya meyakin istri Potiphar adalah good looking. Mesir gitu loh. Kalau ibu-ibu kan berbicara mengenai Mesir Cleopatra kan. Mandi gak aja pakai susu. Kita minum susu dia dipakai mandi. Susu. Enak-enakan aja. Loh itu berbicara mengenai perempuan pada saat itu memang adalah. Dan apalagi ini istrinya pejabat. Kan bukan perempuan semerangan. Bukan perempuan yang gak menarik. Tapi perempuan yang menarik. Tapi Yusuf buat sebuah hal yang berbeda dengan Simpson. Alkitab gini loh. Walaupun dari hari ke hari. Ibu Potiphar itu membujuk dari hari ke hari. Delilah merengek setiap hari. Kan mirip. Dari hari ke hari. Perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Itu untuk tidur di sisinya dengan bersetubuh dengan dia. Ini ternyata yang didapat. Ketika kita membuat pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Yusuf membuat pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Di situasi yang sulit. Ketika Yusuf bisa memilih dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Di situasi yang sulit. Di situ karakternya bertumbuh. Itu yang kita gak dapet dari Simpson. Simpson itu membiarkan keinginannya menuntun dia pada pencobaan. Sementara Yusuf. Ingat loh. Delilah itu meminta kekuatannya Simpson. Ini kalau Yusuf. Yusuf itu mau dikasih kenikmatan. Oleh istrinya Potiphar. Oh iya dong. Bicarakan. Bicara itu kan bicara mengenai kenikmatan juga. Dan Alkitab tulis. Harusnya pun Simpson bisa berlaku sama seperti Yusuf berlaku sama. Bahkan posisi Simpson itu dia lagi di atas. Orang yang paling kuat. Yusuf itu hamba. Harus taatin apa yang kata Tuhan. Tapi lagi sekali. Pilihan tepat yang dibuat oleh Yusuf. Itu yang membuat karakter dia kemudian naik ke atas. Bertumbuh. Sesuai dengan karisma yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Ternyata dalam kehidupan kita bukan sekedar perlu untuk cerdas secara intelektual. Ternyata dalam kehidupan kita perlu untuk juga memiliki kecerdasan rohani. Yang ada dalam diri kita. Mengambil pilihan-pilihan yang tepat di tengah situasi yang sulit. Dengan tuntunan ya firman Tuhan. Disitu karakter bertumbuh. Dan itu yang gak didapat dari Simpson. Itu yang didapat dari seorang yang namanya Yusuf. Bahkan dia berkata tadi ya eteng ke sembilan. Bagaimana akan mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kalau bukan sebuah karakter yang udah teruji yang manis sikatnya. Gak ada siapa-siapa di rumah. Betul. Gak ada siapa-siapa di rumah. Lah bukankah sebuah tulisan berkata kalau kamu mau tes seorang manusia. The real test of a man adalah ketika karakter. Real test ujian sesungguhnya dari karakter. Adalah ketika gak ada siapapun yang ada di sekitar kita. Ketika gak ada orang yang kita kenal di sekitar kita. Lah iya dong. Perselingkuhan kan dibuat pertama kan gak ada orang yang kenal. Gak ada orang yang gak tau. Emang kalau saudara tau ada orang yang kenal kemudian saudara mau selingkuh? Kagak. Iya dong. Nyuri kan ketika lihat-lihat kiri kanan. Betul? Oh iya gak betul. Kalau amin artinya ada yang nyuri dong. Enggak. Artinya kan begitu. Ketika gak ada orang yang gak tau. The real you is who you are in the dark. Siapa saudara yang sesungguhnya adalah ketika gak ada orang yang ada di sekitar saudara. Ketika gak ada orang yang saudara kenal yang ada di samping kita. Kemarin berapa waktu yang lalu waktu saya ingat masih remaja ada berapa. Mohon maaf gitu ya sepertinya hamba-hamba Tuhan kemudian cari selingkuhannya di luar negeri. Kenapa? Kalau di dalam negeri kelihatan mungkin diambah hebat. Adanya di luar negeri gak ada orang yang tau. Tapi bukankah karakter saudara adalah ketika kita bisa mengambil pilihan yang tepat di tengah situasi yang sulit dengan tuntunan roh kudus. Disana karakter kita bertumbuh. Manusia ada satu penelitian yang ditulis. Manusia itu harus membuat 35 ribu pilihan setiap hari. Dari seorang yang nama dosen dari University of Leicester di Inggris. Bahwa setiap kita harus membuat 35 ribu pilihan setiap hari. Dalam kehidupan kita semua. Ingat, pilihan-pilihan yang kita buat itu yang akan menentukan akhir kehidupan saya dan saudara akan ada di mana. Ujiannya Yusuf dengan ujiannya Simpson sama. Ujiannya Simpson juga ada ujiannya. Kita menyebut ujiannya Yusuf, ujiannya Simpson adalah ujian yang sama. Ujian manusia itu ternyata cuma ada dua. Saya ingat ini Daniel Alexander selalu ngomong kayak gini. Ujian manusia itu cuma ada dua. Ujian kita itu tesnya cuma ada dua. Penderitaan itu yang pertama. Yang kedua kenikmatan. Yusuf itu ditembak pakai penderitaan, gak mempan. Menderita sebagai hamba, gak mempan. Ditembak pakai kenikmatan pakai istri Potiphar, gak mempan. Di situ karakternya bertumbuh. Simpson ditembak pakai penderitaan, dia hebat kuat. Ditembak pakai kenikmatan. Jatuh. Ternyata karisma memang harus berjalan berbarangan dengan karakter. Karena cuma karakter yang bisa menjaga karisma yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Cuma karakter Pak. Bukannya karakter. Cuma karakter yang bisa menjaga karisma kita tetap berada di puncaknya. Perbedaan Simpson dan Yusuf kemudian. Yusuf mengambil pilihan yang tepat ketika dia menguasai dirinya. Karakternya bertumbuh. Simpson gak kuasai dirinya. Dia mempentingkan keinginan dirinya. Yang kedua, ketika berhadapan dengan godaan, Yusuf lari. Ketika berhadapan dengan godaan, Simpson justru tunduk pada godaan. Yusuf memulai perjalanannya sebagai budak. Akhir hidupnya perdana menteri di Mesir. Simpson memulainya sebagai pemimpin hebat di Israel. Akhir hidupnya sebagai budak. Dites dengan hal yang sama. Berbeda hasil lahirnya. Karena apa? Pilihan yang kita buat. Karena pilihan-pilihan yang kita buat itu yang menentukan apakah karakter kita bisa bertumbuh atau enggak. Saya meyakini satu hal saudara. Bahwa ya itu akan disebut. godaan setiap laki-laki adalah harta, kemudian tahta, yang ketiga, gak wanita doang sih. Raisa kelihatannya sekarang. Bukan wanita. Harta, tahta, dan wanita. Walaupun tiga semua. Orang sering berkira. Ini kan sering kelihatan dapat. Uang karena dia banyak duit sekarang dia berubah enggak. Karena dia jadi berkuasa sekarang dia berubah. Uang dan harta, harta dan tahta, uang dan kekuasaan enggak mengubah kita. Uang dan kekuasaan itu justru menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dia enggak mengubah kita. Loh iya dong. Ada orang punya dulu sebelum apa-apa istrinya satu, gajinya seratus juta, istrinya tiga. Menurut saudara uang mengubah dia? Enggak. Itu sebetulnya menampilkan apa dia sebenarnya. Dulu lu enggak punya duit aja. Makanya istri lu satu. Sekarang karena lu punya duit istri lu tiga. Gitu kan ibaratnya. Enggak. Jadi uang dan kekuasaan itu menampilkan siapa kita sebenarnya. Menampilkan siapa kita sebenarnya. Wanita itu sebenarnya bukan berbicara sekedar wanita. Karena pria juga kan ada banyak juga. Wanita itu Miles Monroe berkata itu adalah akses kepada kenikmatan seksual. Iya itu. Godaannya cuma itu. Godaannya cuma penderitaan. Godaannya cuma kenikmatan. Adalah karakter kemudian. Bagaimana caranya kalau gitu? Bagaimana caranya Yusuf bisa menjaga dirinya? Membuat karakter yang ada di dalamnya kemudian bisa bertumbuh seiring dengan pertumbuhan perjalanannya. Yusuf itu pertumbuhan yang ada di luarnya itu berjalan berbarengan dengan pertumbuhan yang ada di dalam. Karena kita lagi memperingati. Lagi sama-sama berdoa buat doa Pentecostal. Yohanes 14.26 berkata begini. Yohanes 14.26. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Menjalani kehidupan tanpa roh kudus tanpa Tuhan itu seperti menjalani ikan menjalani hidup tanpa air Pak. Enggak mungkin. Kita udah lihat Simpson. Dan roh kudus itu bukan sekedar bekerja hanya bekerja dalam sebuah situasi yang punya konotasi dalam hal-hal yang berbau-bau gereja. Dalam pelayanan enggak. Dalam setiap kehidupan. Kita berkata bahwa Tuhan menyertai segala yang dikerjakan Yusuf. Artinya waktu dia bangun sampai dia tidur. Semua aktivitas yang dilakukan ada Tuhan ada di sana. Ada Tuhan hadir di sana. Roh kudus ada di hadir di sana. Kita berkata penghibur yaitu roh kudus dia akan mengajar. Dia mengajar loh. Tapi penghibur. Punya pengertian kalau roh kudus mengajar dia. Roh kudus mengajar kita. Dia akan memberikan penghiburan. Penghibur yang mengajar. Dia mengajar tapi akan dia memberikan penghiburan. Buat kita semua. Bersifat menghibur. Memberikan ketenangan dalam diri kita semua. Loh Yusuf seorang diri di Mesir. Bagaimana dia bisa bertahan seorang diri. Di posisi yang paling bawah dalam kehidupan kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena keputusannya mengambil pilihan yang tepat. Enggak menjual kenikmata sesaat hari ini. Hanya untuk mendapatkan janji Tuhan yang lebih besar dari apa. pun juga. Iya kan? Itu Yusuf. Karakternya terbangun karena pilihan-pilihan tepat yang dia buat. Di tengah situasi yang sulit. Karena tuntunannya roh kudus. Penghibur itu akan mengajar. Segala sesuatu yang kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu. Akan segala yang kukatakan kepadamu. Kisah Pak Rasul 1 ayat ke-8. Wah ini pentakosta banget ini ayatnya. Kalau berdoa pentakosta selalu. Ayat ini selalu muncul. Kisah Pak Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tuhan Yesus berkata. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Judea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Saya waktu baca ini karena ya lama ada di GSD ya. Saya udah dari sekolah minggu udah disini. Setiap kali baca ayat ini selalu komponotasi. Yang kepikiran adalah ini Pak Ayat berbicara mengenai pelayanan-pelayanan di gereja. Letakkan tangan atau seorang sakit. Orang sakit sembuh. Which is bagus. Berbicara dalam bahasa roh. Kamu akan menerima kuasa. Konteksnya konteks gereja. Tapi kalau saudara baca al-kita begini. Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi itu berasal dari kata martir. Di bahasa Yunaninya. Jadi pengertiannya saksi itu bukan sekedar berbicara mengenai pelayanan di gereja ternyata. Saksiku itu berbicara mengenai kehidupan kita yang utuh. Setiap hari 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu. Kuasa itu akan turun menangui saudara. Roh kudus itu akan turun dan memberikan kuasa supaya kehidupan kita menjadi saksinya Tuhan. Bukan cuma di gereja. Di luar juga. Bukan cuma di gereja. Di manapun Bapak Ibu berada. You will be my witnesses. Engkau akan menjadi saksiku kalau roh kudus turun. Dan ketika dia turun dia berikan saya dan saudara kuasa. Pimpinan tuntunannya Tuhan. Tuntunannya roh kudus itu yang harus dilakukan. Saksi itu bicara mengenai seluruh kehidupan. Bukan cuma pelayanan di gereja. Taulah saudara. Kita semua ini lagi sekolah. Nama sekolahnya adalah sekolah kehidupan. Betul? Nama sekolahnya adalah sekolah kehidupan. Pelajarannya adalah firman Tuhan. Semua kita ini lagi jadi sekolah nih. Sekolahnya adalah sekolah kehidupan. Pelajarannya adalah firman Tuhan. Jangka waktunya sampai kita mati. Kalau kan anak-anak belajar kan masa belajar 9 tahun, 12 tahun. Jangka waktu belajar kita sampai kita mati. Sekolahnya adalah sekolah kehidupan. Pelajarannya adalah firman Tuhan. Jangka waktunya adalah sampai kita mati. Ujiannya adalah kesulitan dan kenikmatan. Tapi yang menarik adalah gurunya namanya roh kudus. Saya menyebutnya gini, kepala sekolahnya bapak di sorga. Sekolahnya namanya kehidupan. Pelajarannya firman Tuhan. Jangka waktunya. Seumur hidup sampai kita mati. Ujiannya, tesnya adalah kesulitan dan kemudian kenikmatan. Yang ajarnya adalah roh kudus. Kepala sekolahnya adalah bapak di sorga. Jas. Kok dipanggilnya Jas sih? Justin namanya. Kok dipanggilnya Jas gak enak banget? Justin tapi bukan biber. Contoh aja. Saya sengaja bawa kursi ini sekorsi kuliah. Sekolahnya kehidupan. Namanya sekolah kehidupan. Jangka waktunya seumur hidup. Pelajarannya, contohnya ini firman Tuhan. Ini Joy Bonifacio. Sudah boleh baca. Buku bagus. The Lego Principle. Pelajarannya adalah firman Tuhan. Ujiannya adalah kenikmatan dan penderitaan. Cuman yang ngajarnya adalah roh kudus. Sini bro. Gak usah berdiri dulu. Sepintar-pintarnya dia. Sehebat-hebatnya dia. Kalau dia gak pernah duduk. Belajar firman Tuhan. Mendengarkan tuntunan roh kudus dalam kehidupannya. Sepintar-pintarnya dia. Kalau dia gak pernah duduk belajar. Dengerin tuntunan roh kudus dalam kehidupan. Ketika ujian datang dalam hidupnya. Dia gak pernah naik kelas. Yakin? Yakin. Kalau ada yang naik kelas. Jangan-jangan nyogok. Kalau di sekolah kehidupan. Sudah gak bisa nyogok. Ya. Dia denger. Sepintar-pintarnya dia. Sehebat-hebatnya dia. Seberapa powerful punya kekuatan kuasa dia. Kalau dia gak pernah duduk. Kemudian belajar firman Tuhan. Mendengarkan tuntunan roh kudus dalam kehidupannya. Ketika ujian datang. Ujian itu pasti datang. Sudah suka gak suka. Ujian mah gak usah ditengang-tengking. Ujian mah akan datang sendirian. Ya. Itu mah udah akan datang dengan sendirian. Ujian datang. Dia gak pernah naik kelas. Ketika dia gak pernah naik kelas. Kan umurnya bertambah terus. Dalam kehidupan kan umurnya bertambah terus. Masa umurnya 50 tahun. Dia gak pernah lulus kelas 1 SD. Jangan-jangan dia gak pernah belajar. Sepintar-pintarnya dia. Kalau dia gak duduk. Kemudian belajar mendengarkan tuntunan roh kudus. Dia gak pernah bisa naik kelas. Tapi sebaliknya loh. Mungkin dia gak terlalu pintar. Mungkin biasa aja gitu ya. Mungkin biasa aja. Tapi kalau kemudian ketika dia duduk rajin. Baca pelajarannya. Mempelajari pelajarannya. Dengerin apa yang roh kudus kemudian tuntun. Tuntunan roh kudus. Apa yang roh kudus ajar dalam kehidupannya. Dan bisa melewati. Dari situ dia bisa melewati ujian kehidupan yang terjadi dalam hidupnya. Lewat penderitaan. Lewat kesulitan. Pilihan-pilihannya tepat. Ketika berhadapan dengan situasi yang sulit. Kenapa dia pilihannya tepat? Karena dia belajar dari firman Tuhan. Dia dengerin suaranya roh kudus. Tuntunan roh kudus yang mengajar. Dia bisa mengambil pilihan-pilihan yang tepat. Makanya memilih itu sangat-sangat penting. Bagaimana kita memutuskan untuk memilih itu sangat-sangat krusial. Dituntun oleh firman Tuhan. Kemudian dia mendengarkan apa yang kata roh kudus. Dan ketika dia diuji. Dia berhasil. Dia lulus. Sudah tau apa yang dia lulus yang terjadi? Kepala sekolah Bapak di sorga akan bawa dia begini. Ini dunia nih. Eh. Ini tontonan. Ini terbaik. Dia udah melewati begitu banyak ujian. Karakternya udah teruji. Karismenya udah teruji. Dia menjadi tontonan bagi begitu banyak orang. Makanya Matius berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan Bapak di sorga yang dipermuliakan. Ketika dia lulus dalam ujian. Ketika dia melulus dalam ujian karisma dan karakter kebudayaan bertumbuh. Dia menjadi bukti. Tuhan langsung bawa gini. Bapak di sorga. Kalau mau lihat siapa anak-anakku. Siapa murid-muridku. Nih. Orang-orang yang sudah lewat keluar. Karismenya boleh. Ya bagus. Tapi karakternya menampilkan karakter Kristus. Kita jadi tontonan bagi kemuliaannya Tuhan. Dan orang akan lihat gini. Ini baru anak Tuhan. Ini nih yang modelnya kayak begini. Bukan sekedar hebat dari segi dia ngomong. Karismenya hebat. Karakternya hebat. Thank you just. Itu kan yang terjadi yang Tuhan inginkan ketika karisma berjalan berbarengan dengan karakter. Kehidupan kita kemudian menjadi contoh. Sepintar-pintarnya kita. Kalau kita gak pernah mengikuti kelas dan belajar. Kita gak akan pernah lulus. John Maxwell berkata begini. Life is tough. Become tougher when you are stupid. Hidup itu udah susah. Jauh jadi lebih susah kalau kita bodoh. Kenapa kita bodoh? Karena kita gak pernah memilih untuk duduk belajar firman Tuhan. Dengerin apa yang roh kudus tuntun. Saya bulan lalu berkata. Ada satu komika kan berkata gini. Pilihan-pilihan sulit yang kita buat hari ini. Pilihan-pilihan sulit. Seringkali itu yang membuat kehidupan kita di masa depan menjadi lebih mudah. Duduk baca alkitab, firman Tuhan, tuntunan roh kudus. Itu pilihan-pilihan sulit. Mengalahkan keinginan daging. Itu yang akan membuat kehidupan kita lebih mudah di waktu yang akan dapat. Tapi sebaliknya pilihan-pilihan mudah yang kita lakukan. Hari ini. Itu yang bisa menjadi kehidupan kita lebih sulit di hari yang akan datang. Dalam itu ya. Dalam sekolah kan iya. Kalau seorang gak belajar hari ini. Bagaimana mungkin seorang bisa naik kelas. Ya iya. Main-main aja. Pilihannya kan gampang main-main. Tapi hidupnya kemudian menjadi susah. Life is tough and become tougher when we are stupid. Kita menjadi hidup ini udah menjadi susah dan semakin susah. Kalau kita bodoh. Ketika kita taat pada tuntunan roh kudus dan firman. Sangat mudah untuk Tuhan mengangkat hidup kita menjadi tontonan keagungannya bagi dunia. Ketika saya dan saudara taat kepada firman Tuhan. Dan tuntunan roh kudus. Kehidupan kita akan menjadi tontonan keagungan Tuhan bagi dunia. Dan saya harus beritahu Bapak di surga tuh udah kepengen menunjukkan kita kepada dunia. Ini kalau mau cari the best version. Orang yang hebat ini. Bukan sekedar orang yang hebat dengan karisma. Tapi orang yang hebat dengan karakter. Harusnya kita punya karismanya Simpson. Dengan karakternya Yusuf. Memilihlah dengan tepat dalam kehidupan saya dan saudara. Buatlah pilihan-pilihan yang tepat di tengah situasi yang sulit dalam kehidupan saya dan saudara. Eh walaupun ini bicara anak muda. Kalau mau married. Pilih dengan tepat pasangan hidupnya. Supaya jangan nangis kemudian. Kemudian yang bertanya yang udah suami istri. Wah gue pilih udah salah nih. Eh resiko ditanggung penumpang. Belajar kemudian datang ikut family camp. Ikutin live group. Kalau kayak gitu. Harus belajar disana belajar sama-sama. Kalau udah menikah ya udah harus belajar sama-sama. Jangan caranya Tuhan kemudian ketemu di live group untuk sama-sama. Iya. Buat pilihan-pilihan tepat dalam kehidupan. Karena pilihan-pilihan tepat di tengah situasi yang sulit. Itu yang membuat kecerdasan rohani karakter kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Saya rasa selama beberapa pekan ini kita berbicara mengenai roh kudus. Bukan sekedar berbicara roh kudus itu akan membuat kita bisa. Ya pelayanan-pelayanan sekedar di gereja doang. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak. Kita perlu banget roh kudus. Kita perlu banget seperti Yusuf. Melihat firman Tuhan lebih besar daripada kenikmatan yang ada sekarang. Ambil pilihan yang tepat. Banggi berdiri sama-sama. Saya akan selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.